Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Selamat beraktifitas dan selamat melayani Tuhan Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru Semua karena anugerah Tuhan Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Marilah sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami yang baik Kami bersyukur untuk berkat kemurahanmu Di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya Semua karena berkat kemurahan Tuhan Saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Jamah hati kami Tuhan Berikan pengertian yang baru Untuk kami memahami firmanmu Dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Sahabat suara kasih Ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Yesaya 1 ayat yang ke 10-20 Yesaya 1 ayat 10-20 Dengarlah firman Tuhan Hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom Perhatikanlah pengajaran Allah kita Hai rakyat manusia Gomorrah Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak Firman Tuhan Aku sudah jemuh akan korban-korban bakaran Berupa domba jantan Dan akan lemak dari anak lembu gemukan Darah lembu jantan dan domba-domba Dan kambing jantan tidak kusukai Apabila kamu datang untuk menghadap dihadiratku Siapakah yang menuntut itu daripadamu Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh Sebab baunya adalah kejijian bagiku Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat Atau mengadakan pertemuan-pertemuan Aku tidak tahan melihatnya Karena perayaanmu itu penuh kejahatan Perayaan-perayaan bulan barumu Dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap Aku benci melihatnya Semuanya itu menjadi beban bagiku Aku telah payah menanggungnya Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa Aku akan memalingkan mukaku Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa Aku tidak akan mendengarkannya Sebab tanganmu penuh dengan darah Basuhlah Bersihkanlah dirimu Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku Berhentilah berbuat jahat Belajarlah berbuat baik Usahakanlah keadilan Kendalikanlah orang kejam Belalah hak anak-anak yatim Perjuangkanlah perkara janda-janda Marilah Baiklah kita berperkara Firman Tuhan Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi Akan menjadi putih seperti salju Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba Akan menjadi putih seperti bulu domba Jika kamu menurut dan mau mendengar Maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu Tetapi jika kamu melawan dan memberontak Maka kamu akan dimakan oleh pedang Sungguh Tuhan yang mengucapkannya Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Yesaya 1 ayat 18 Marilah Baiklah kita berperkara Firman Tuhan Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi Akan menjadi putih seperti salju Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba Akan menjadi putih seperti bulu domba Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan akan pulihkan hidup kita Ditulis oleh Kenneth Patterson Sahabat suara kasih Warna merah tidak selalu muncul secara alami pada benda yang kita buat Bagaimana kita memberi warna merah terang dari apel pada pakaian atau lipstick Zaman dahulu Pikmen merah dibuat dari tanah liat atau batu merah Lalu pada tahun 1400an Suku Aztek menemukan cara lain Dengan menggunakan serangga kokineal untuk membuat pewarna merah Pada masa kini Serangga kecil tersebut masih dipakai untuk menyediakan warna merah Dalam Alkitab Warna merah menjadi penanda anggota kerajaan Tetapi juga sebagai simbol dosa dan kehinaan Selain itu Merah adalah warna darah Ketika para serdadu menanggalkan pakaian Tuhan Yesus Dan mengenakan jubah ungu kepadanya Ketiga simbol tersebut berpadu menjadi sebuah gambaran warna merah yang memilukan Tuhan Yesus diejek sebagai raja jadi-jadian Dia dilucuti dalam kehinaan Dan dia dikenakan jubah dengan warna merah ungu Seperti darah yang akan segera dia curahkan Namun Nabi Yesaya pernah menubuatkan janji tentang Tuhan Yesus Yang akan menebus kita dari warna merah yang menodai kita Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi Akan menjadi putih seperti salju Ada satu hal lagi tentang serangga kokineal Yang digunakan sebagai bahan pewarna merah tadi Serangga ini sebenarnya berwarna putih susu pada bagian luarnya Baru ketika diremukkan Serangga ini akan mengeluarkan darah berwarna merah Fakta kecil itu membuat kita teringat pada kata-kata Yesaya Tuhan Yesus diremukkan oleh Karena kejahatan kita Sahabat suara kasih Bagaimana dosa merah seperti kirmizi Dapat menodai hidup Anda Bagaimana Tuhan Yesus dapat memulihkan dan menyucikan Anda Marilah kita renungkan Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa Datang untuk menyelamatkan kita yang berlumur dosa Dalam kematiannya yang mengerikan Tuhan Yesus menanggung pendarahan yang luar biasa Supaya Anda dan saya dapat menjadi putih seperti salju Bapak, terima kasih untuk anakmu Tuhan Yesus Kristus Dan anugerah keselamatan yang kami terima melalui curahan darahnya Amin Tuhan Yesus memberkati Sahabat suara kasih Demikianlah renungan firman Tuhan Pada pagi hari ini Semoga menjadi berkat bagi hidup kita Dan sebelum kita Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami Kami juga bersyukur Bapak Untuk pertolonganmu Penyertaanmu Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Untuk kebaikanmu di pagi hari ini Tak berkesudahan kasih setiamu Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap pagi Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami Terima kasih untuk firmanmu Pada pagi hari ini Pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Di sepanjang kehidupan kami Bapak Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Terima kasih Bapak Buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan Kami mau memakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan masalah hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi Kiranya Engkau yang jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati juga perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah Yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami Bapak Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Dan sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati Pagi hari ini Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin